Wujud dari kerjasama yang kita bangun dengan diaspora Amerika Dalam hal membagi waktu Saya pikir ada beberapa hal yang coba untuk saya lakukan Bagaimanapun juga tidak ada Superman Itu sudah sering dengar kan? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu semangat Selamat datang di Muro Talk, Muhammadiyah Sorong Talk Show Dengan saya Sri Ratna Desita Yang akan menemani teman-teman semua dalam beberapa menit ke depan Dan kabar baiknya, acara ini akan tayang di seluruh akun media sosial UM Sorong So, yang belum follow, buruan follow sekarang juga Di sini saya tidak sendirian Bersama saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa Yaitu Bapak Insinyur Irman Amri STMT IPM Beliau pernah menjadi dekan Fakultas Teknik UM Sorong Dan sekarang beliau adalah Wakil Rektor 4 UM Sorong Tidak perlu lama-lama lagi, yuk kita ngobrol bareng beliau Halo Bapak, gimana kabarnya Pak? Assalamualaikum dong Ya benar, benar, benar Assalamualaikum, selamat sore Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, ngomong-ngomong kesibukan Bapak sekarang apa aja sih Pak? Ya, setiap hari seperti biasa melaksanakan tanggung jawab atas amanah sebagai Wakil Rektor 4 Selain daripada itu, dalam aktivitas-aktivitas lain juga harus tetap saya jalankan Mungkin sebagai dosen, juga sebagai katakanlah pendidik Dan bagian dari proses kependidikan di Tanah Papua juga banyak kegiatan yang harus saya ikuti Sebagai Wakil Rektor 4 nih Pak, emangnya apa saja sih Pak yang Bapak tangani? Wakil Rektor 4 itu di nomenklatur dan dalam SK untuk Universitas Muhammadiyah Sorong itu Sebagai Wakil Rektor bidang perencanaan, kerjasama, sumber daya, dan unit usaha Jadi mungkin dari namanya ya sudah cukup dikenal lah bahwa, oh ini urusannya urusan apa gitu Kurang lebih seperti itu Masya Allah Ada nggak sih Pak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bidang-bidang tersebut Pak? Dari namanya, rasanya mungkin juga semua orang langsung bisa menginterpretasi Jadi tentu kegiatannya pasti berkaitan dengan perencanaan, berkaitan dengan kerjasama, berkaitan dengan sumber daya, dan berkaitan dengan unit usaha Nah, terkait semua bidang-bidang itu ya sebenarnya pada prinsipnya adalah bagaimana kami pada bidang kami itu bisa men-support visi dan misi rektor Untuk mencapai apa yang menjadi visi rektor untuk priode kali ini Seperti itu kurang lebih Contohnya kayak kegiatan apa aja gitu Pak? Jadi misalnya di perencanaan ya, saya mungkin agak tidak terlalu hafal nih, saya buka catatan sedikit ya, boleh ya? Boleh dong Pak? Iya, jadi di perencanaan dengan aset itu kurang lebih, jadi ceritanya ini sebagai wakil rektor, kami juga punya visi, lalu kami juga punya misi apa yang harus kami lakukan untuk bisa men-support yang saya sampaikan tadi Saya mungkin lihat sedikit catatan saya, yang pertama itu kalau ada untuk perencanaan, ini perencanaan juga terkait juga dengan aset, jadi apa yang harus kami lakukan adalah bagaimana merevitalisasi tata kelola terlebih dahulu Karena ini juga di antara hal yang kita temukan sebagai bagian yang penting untuk dilakukan Untuk pengembangan kelembagaan itu rencananya ada pengembangan prodi, mungkin juga nanti kemudian pengembangan prodi itu akan berkonsekuensi ke pengembangan fakultas, kita akan lihat ke depannya apakah itu akan berlangsung Kemudian serana dan prasana kampus untuk kegiatan akademik dan akademik juga menjadi apa yang akan dikerjakan pada bidang perencanaan dan aset itu Pencatatan aset, kemudian yang paling utama mungkin saat ini itu rencana pengembangan kampus 2 Yang saat ini sementara, kita kan sudah beli lahan baru nih, jadi Pak Rektor ini sudah membeli lahan baru dengan luasan yang relatif cukup luas menurut kami Jadi lebih dari 19 hektare itu di posisi yang sangat strategis karena antara kota dan kabupaten Nah ini satu yang menjadi kewajiban kami di perencanaan adalah memastikan perencanaan kawasannya Jadi saat ini kami lagi intens berkomunikasi dengan pihak terkait, tentu perbuan tinggi Muhammadiyah juga Dan mungkin dalam waktu dekat ini perencanaan kawasan harus segera diselesaikan, tidak lebih dari 5 bulan targetnya Untuk perencanaan kawasannya bisa selesai sehingga seperti apa kampus 2 kita nanti akan bisa dilihat oleh semua orang Bagaimana membangunnya? Urut-urutannya akan kelihatan dalam perencanaan itu Kemudian yang terakhir, tentu juga kami harus mengusahakan hal-hal lain dalam bidang perencanaan untuk mendapatkan katakanlah sumber dana yang tidak akademik Pada bagian ini ada irisannya ke perencanaan, kami harus menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan potensi mendapatkan bagian-bagian tertentu dari pendanaan pemerintah seperti HIPA Itu di perencanaan, kemudian ini agak banyak nih karena ada 4 ya, tidak apa-apa ya Tidak apa-apa Jadi berikutnya di sumber daya Di sumber daya ini karena urusannya berkaitan dengan stakeholder internal, dosen dan tenaga pendidik Jadi yang pertama adalah kami berencana meningkatkan kompetensi dan kualifikasi dosen dan tenaga pendidik Ini juga di antara hal, mungkin kalau ada waktu panjang kita bisa cerita panjang tentang bagaimana progres satu tahun Tapi mungkin ditanyanya itu, saya jawabnya itu saja Kemudian peningkatan keahlian dosen, ketampilan tenaga pendidik, kemudian peningkatan kinerja pendidik Ini menjadi konsentrasi kita Tapi tidak lepas dari itu, kami juga akan meningkatkan kualitas yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan Ini juga target misi kami untuk dosen dan tenaga pendidik Selain daripada itu, kami juga merevitalisasi produk-produk untuk pengelolaan Jadi saat ini pengelolaan sumber daya itu juga harus punya produk-produk hukum Jadi produk-produk yang berkaitan dengan itu juga kami sementara mau menjalankan Terkait dengan pengelolaan data dan sistem informasi Karena ini juga berkaitan langsung dengan wakil rektor pembidangan kami Jadi kami akan merevitalisasi sistem informasi berkaitan dengan pelayanan Kemudian akan meningkatkan kualitas perangkatnya Kemudian kita akan mempersiapkan kebutuhan data informasi untuk manajemen Jadi tadi kalau perencanaan butuh data, mempropos sesuatu Atau harus melihat bagaimana mengembangkan datanya nanti di pusat data Membangun dan melengkapi sistem informasi Serta memastikan ketersediaan jaringan untuk sistem informasi itu untuk pengelolaan data Nah mana bunyinya nih kalau bagian ketiga pengelolaan data dan disinformasi Dia ada di bagian yang kalau kita lihat perencanaan kerjasama sumber daya dan unit usaha Jadi dalam hal menyiapkan kelembagaan di sisi perencanaan Tentu kita harus memastikan ketersediaan data Makanya pusat data itu ada di situ Kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan kerjasama dan pengembangan unit usaha Ya sebenarnya sih mulut talk ini menjadi salah satu indikator Apa yang bisa dilakukan pada bidang ini sebenarnya Jadi ini menjadi salah satu dari yang dihasilkan kalau kita visi banyaknya Jadi kalau saya buka ya kira-kira apa yang mau kami kerjakan di kerjasama Dan kalau saya satu meningkatkan jumlah kerjasama Ini harapannya adalah mendorong kontribusi maksimal stakeholder kita Untuk memberikan hasil maksimal juga kepada mahasiswa yang menjadi input kita Jadi kita tidak hanya sekedar memberi pembelajaran dan seterusnya Tapi nanti dorongannya kemudian akan ada kerjasama dengan pihak-pihak tertentu Untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih maksimal untuk institusi Kemudian volume dan kualitas kerjasama Mulai dari perbuan tinggi yang selama ini sudah jalan Kerjasama dengan pemerintah Kerjasama dengan stakeholder lainnya Baik dalam dan luar negeri Kita akan tingkatkan itu Memang kita masuk di masa Pak Rektor kita ini Saat ini kan kena COVID Tapi kami tetap punya komunikasi dalam rangka peningkatan kerjasama Misalnya luar negeri itu terakhir kira-kira 2-3 hari yang lalu Kita ikut conference international Jadi ada 4 orang dosen itu Ada dari teknik, ada dari ekonomi Kalau saya tidak salah Timnya ada beberapa orang itu sudah mempresentasikan Sebenarnya dalam kegiatan 13 International Indonesian Focus Kalau saya tidak salah Itu sebenarnya wujud dari kerjasama yang kita bangun dengan diaspora Amerika Komunikasi, kemudian oh ternyata ada conference yang pertama Ini kita langsung ikuti Jadi Ustaz Mamadiah Sorong itu diantara contoh Selain daripada sekian banyak Kita sudah ada penanda tangan dan kerjasama yang relatif Cukup banyak sejak pertengahan tahun 2020 Yang skalanya nasional Misalnya dengan Komisi Kejaksaan Dengan kemudian BNM Termasuk misalnya dari perubahan tinggi Ada UPJ dan lain-lain Yang kita beberapa kegiatan yang berkaitan itu Itu sudah jalan Kemudian berikutnya Tentu unit bisnis Ini menjadi bagian yang mau coba didorong Sekarang sudah ada kelihatan di bawah Kita sudah mulai UM Smart dan lain-lain Itu diantara yang mau kita dorong Kemudian peran kehumasan Ini juga bagian dari yang kerjasama dan pengumuman usaha Jadi apa yang dihasilkan hari ini Dan masih banyak hal yang lagi diprogress Oleh bagian di lembaga ini Sementara berjalan ini Ini akan dimaksimalkan juga Mungkin kurang lebih itulah Yang berkaitan dengan pekerjaan saya Sehari-hari Saya tentu dibantu kolega Ada kepala biru masing-masing Nah mungkin itulah Yang selama ini harus saya lakukan setiap hari Berkaitan dengan aktivitas Banyak juga ya Pak Luar biasa Banyak Semuanya banyak Semuanya banyak Nah Dari sekian banyaknya kegiatan yang Bapak tangani nih Pak Kira-kira apa sih Pak Rahasia Bapak kok bisa memanaj waktu sesempurna itu gitu Pak Wah kalau dibilang sempurna Rasanya tidak ya Saya ini masih cukup kagok Tetapi dalam hal membagi waktu Saya pikir ada beberapa hal yang coba untuk saya lakukan Yang pertama Yang pertama Memastikan melist apa yang mau jadi aktivitas Ini sebenarnya diantara yang saya lakukan Yang kedua Ya tentu saya juga Harus memilih prioritas Tapi yang paling penting sebenarnya yang ketiga itu sebenarnya bagaimana mengkoordinasikan Jadi tidak semua secara tanggung jawab saya bertanggung jawab kepada semua hal yang tadi Tapi dalam aktivitas saya berbagi gitu Karena ada biro dan lembaga yang berkaitan dengan item-item itu tentu saya harus berbagi Saya tidak boleh meng-cover semua dong Masa sebagai wakil rektor lalu semua harus dilakukan Jadi yang banyak itu satu ada catatan Kemudian bagaimana membuat penjadualan Kemudian bagaimana membagi Kemudian bagaimana menentukan prioritas Dan yang terakhir menurut saya paling penting Membangun komunikasi Artinya di biro dan lembaga di bawah kami Tentu dengan kondisi sekarang yang fully IT Tentu lebih mudah Mungkin itu kalau berkaitan dengan Wah se-up-rep tapi masih punya waktu Yang selain dari mana itu saya harus punya me-time Artinya untuk diri sendiri dengan mental health Keluarga juga harus sekali-sekali harus bisa dipenuhi Masa semuanya harus habis Untuk urusan pekerjaan ini sebenarnya hanya untuk sekedar Ya kadang-kadang membangun semangat Dan beberapa hal lain saya harus membagi waktu juga kepada Yang orang sering bilang me-time, me-time ya Gitu Tadi sempat disinggung juga sama Bapak Mengenai menentukan prioritas Nah ini juga yang mungkin akan saya tanyakan Pak Nah bagaimana cara Bapak menentukan prioritas bang Pak? Jadi sebenarnya begini Ada bagian yang harus menjadi tanggung jawab saya secara langsung misalnya Artinya saya harus Jadi kita susun-susun nih Mana yang harus saya terlibat secara langsung dalam prosesnya Contoh ada perintah rektor dan lain-lain Pada bagian itu saya akan memberi tanda lebih Bahwa ini harus saya dahulukan Jadi yang tadi itu terkait scheduling Pencatatan Disitulah kita menentukan bagaimana menentukan prioritas Jadi misalnya terhadap perintah ya Sebagai wakil rektor Ketika ada perintah langsung rektor terkait Itu harus saya kasih bintang paling tinggi misalnya Oh ini harus saya lakukan Ketika ada yang bersamaan Saya harus memilih Oke ini karena ini perintah yang harus saya kerjakan saat ini Saya harus lakukan Sisanya saya koordinasi Bagaimana melakukan Kapan saya bisa ikut berada disitu Bagaimana harus di cover ya Dilangsungkan dengan komunikasi Jadi semuanya bisa diatur dengan cara itu Jadi prioritas Tentu membuat Urutan Hal yang harus didahulukan dalam tanggung jawab Kalau ada yang bisa di delegasi Ya di delegasi Oh ini perintah langsung Harus dikerjakan Atau ini perintah Bukan perintah langsung Tetapi menjadi bagian yang sifatnya Tinggi Skornya untuk segera diselesaikan Dalam konteks saya punya tanggung jawab Oke Jadi kurang lebih seperti itu Jadi kalau misalnya bisa diwakilkan sama orang lain Ya orang lain aja gitu Orang lain yang dalam satu garis lidi aktivitas ya Masa sih saya Nyuruhnya maaf ya ke teman-teman Yang bidangnya tidak berkaitan dengan saya Mungkin tidak nyambung Atau Saya bisa saja mendelegasikan pada yang sesuai bidang Lembaga atau Biro atau Pusat Lalu meminta Wakil Rektor Maksud saya dekan Terkait juga untuk Ayo bersama-sama Anda Disitu saya akan melaksanakan aktivitas yang ini Karena ini juga penting Sama pentingnya Untuk menunjukkan bahwa tingkatnya sama pentingnya Maka jika Tidak bisa dihadiri sendiri Pejabat-pejabat terkait itu harus ikut Gitu Yang di bidang kami Perang gak Pak Bapak mengalami kendala ketika melakukan kegiatan Terus gimana sih cara Bapak mengatasinya Pak? Ya tentu Sangat sering ya Menurut saya Sangat banyak Tapi Entah ya ini kaitannya dengan waktu atau tidak Tapi Yang paling penting sebenarnya adalah Ketika mendapatkan persoalan Atau kendala Ini tidak harus Formalitas semuanya tertulis Selalu menjadi lama ya Kalau saya satu Secepat mungkin identifikasi masalahnya Apa kendalanya? Kemudian setelah itu Secepat mungkin Kan kita punya otak ini Tuhan kasih juga Untuk bisa bekerja secepat komputer sebenarnya Makanya kalau bilang satu tambah satu Langsung dua itu bisa keluar Maksud saya Secepat mungkin menentukan prioritas Jadi ada kendala Apa sebenarnya Masalah dengan apa akar-akar masalahnya Cepat-cepat menentukan Apa solusinya Setelah dapat solusinya Kita cepat-cepat memilih Yang mana sih Yang harus bisa dikerjakan cepat Untuk mengatasi Kendala itu Terus berikutnya Dalam waktu yang cepat Mungkin bahasa saya Seperti sebuah konsensus Begitu Cari orang-orang yang berkaitan Ini kira-kira yang mana nih? Jadi sambil mencari Solusi alternatif yang Bisa kita pilih Kita juga cari Orang-orang yang berkaitan untuk tanya Kira-kira solusi ini mungkin enggak? Setelah itu Eksekusi Itu bisa dilakukan Dalam kecepatan yang tinggi Bukan berarti Harus di atas kertas Tulis dulu Enggak Saat ini Kemungkinannya karena ini Ini Solusinya Ini Ini Oke Kita bisa Pilih yang ini nih Solusi Tanya Pihak terkait Saya di keumasan Kalau berkaitan dengan keumasan Saya panggil Kira-kira ini mungkin enggak dilakukan Mungkin Kita eksekusi Jadi caranya menghadapi kendala itu Tidak boleh dikerjakan sendiri Bagaimanapun juga Tidak ada Superman Ya Itu sudah sering dengar kan? Yang ada adalah Super Team Jadi tidak mungkin Kita mengatasi persoalan itu Dengan diri kita sendiri Kita harus Mencari semua Pihak-pihak yang akan Berkaitan dengan itu Lalu Membuat solusinya Bersama-sama Jadi kalau harus konsensus Dengan mereka boleh Tanya Kamu bagaimana? Kamu bagaimana? Kamu bagaimana? Oke Kalau begitu kita putuskan Begini Oke Oke Eksekusi Jalan gitu Nah seperti itu Kurang lebih Kalau saya menghadapi Kendala kadang-kadang Dan itu bisa saja dilakukan Dari rumah Sebelum perjalanan ke kampus Sudah kontak sana Kontak sini Sambungkan Apa yang menjadi saran Di sana Di sini Supaya bisa jalan Karena saya mau melakukan ini Nanti bisa begini enggak? Itu sudah sering Ketika menghadapi Biasa sekali Pak Seperti itu Nah mungkin ini Yang terakhir nih Pak Menurut Bapak Gimana sih caranya Biar anak muda itu Bisa memanage Waktunya dengan baik Pak? Satu yang paling penting Itu sebenarnya Mencatatkan gitu Nah mencatatkan Ini tidak selalu Physically Tapi kalau punya Catatan physically Itu lebih bagus Yang kedua Yang menentukan prioritas Kalau saya Seorang mahasiswa Tentu berbeda Prioritasnya Dengan saya Yang seorang Dosen Berbeda prioritasnya Dengan katakanlah Kalau dia kebetulan Pejabat struktural Jadi catatan itu Penting untuk memilih Mana yang sebenarnya Harus jadi prioritas Berkaitan dengan Saya ini siapa Yang kedua Selalu berusaha Bangun komunikasi Karena rasanya Tidak ada yang bisa dilakukan Kalau tidak Kita pertemukan Dengan orang lain Jadi kita pikirkan Kita tulis Kita ini sendiri Lalu kita mengeksekusi Kadang-kadang bingung Padahal ketika kita Komunikasikan itu Dengan pihak-pihak Yang terkait Akan lebih mudah Kalau Anda mahasiswa Yang anak muda Ya kurang lebih Goalsnya Misalnya kuliah Ada tugas Ada aktivitas kampus Dan seterusnya Jangan pernah melakukan itu Seorang diri Lakukanlah dengan orang lain Dengan prinsip dasar Tidak ada kesempurnaan Kalau tidak kolaborasi Jadi Satu Catatkan Bikin prioritas Jalin komunikasi Berusaha untuk kolaborasi Dengan orang lain Karena kesempurnaan itu Hanya bisa didapatkan Kalau kita bekerja sama Dengan orang lain Karena dasarnya Kita makhluk sosial Ya benar Tidak bisa hidup sendiri Mungkin itu Masya Allah Biasa sekali Pak Jadi kita harus Mencatat Terus menentukan prioritas kita Berkomunikasi Dan kita harus Mau berkolaborasi ya Pak Harus mau berkolaborasi Karena saya dengar juga Kolaborasi itu kan Merupakan salah satu Skill yang wajib dimiliki Mahasiswa kan Pak Terima kasih atas Perbincangan yang sangat Belobot ini Pak Saya benar-benar Terinspirasi Dan pastinya Yang lagi nonton Juga merasakan hal yang sama Semoga Sehat selalu Pak Dilancarkan segala urusannya Sukses selalu loh Pak Terima kasih Ya mudah-mudahan Murotalk Ini juga bisa Selalu memberi inspirasi Pada orang banyak Tidak hanya kepada Universitas Muhammadiyah Sorong Tapi pada siapapun juga Karena Bagian dari Yang terpenting Adalah apa Yang bisa disampaikan Kepada orang lain Jadi terkomunikasi Dengan cara yang benar Karena seringkali Banyak praktek baik Milik orang lain Kita bisa tiru Dari Dia memberitahu Kita tidak harus merasakan Kita jadi bisa Dengan belajar Dari apa yang dirasakan Oleh orang lain Jadi dia sudah punya pengalaman Kita belajar dari situ Terima kasih banyak Baik teman-teman Jangan lupa Saksikan acara Murotalk Di media sosial UM Sorong Sekian dari kami Saya Sriatna Desita Izin undur diri Terima kasih yang udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sore Sub indo by broth3rmax